Intro Mod INT, round, round up, dan round down Mod dan INT tidak ada hubungan dengan pembulatan Tapi kalau round, round up, round down Itu ada hubungannya dengan pembulatan Saya rasa Anda semuanya paham apa itu pembulatan Oke, langsung aja saya bahas mod dan INT Mod dan INT Disini saya contohkan sebelum saya masuk ke tabel ini Untuk memperjelas apa itu mod sama INT Gini, atau mungkin saya balik aja Coba saya isi disini Ini ada kolom hasil bagi normal Ada kolom hasil bagi bulat Dan ini ada angka sisa Kolom hasil bagi normal Maksudnya gini Disini ada deret angka Dan ada pembaginya adalah Angka 9 Di kolom hasil bagi normal ini Kita membagi Disini kita tampilkan hasil Dari angka dibagi dengan ini Kita tampilkan disini Pembagian yang tidak ada embel-embel apa-apa Pembagian murni Jadi angka-angka-angka-angka ini Deret angka ini Akan saya bagi dengan ini Sembilan Tapi udah tetap disitu ya Nah jadi Perhatikan Saya akan letakkan rumus Pembagian itu di sel C5 Saya akan letakkan di sel C5 Dengan rumus Sama dengan Angka Angkanya kan ada deret Lebih dari satu Ya Saya bagi dengan Ini Tak sorot ya Dan tak absolut Ingat Ada materi absolut saya yang sebelumnya Saya absolut Mutlak boleh Baris boleh Saya enter Seperti ini hasilnya Nah hasilnya seperti ini Saya copy Ini yang Normal Saya copy disini Jadi pembagian normalnya Hanya begitu saja Ya Pembagian normal Anda lihat Rumusnya normal Tidak ada apa-apa disitu Langsung dibagi Maka hasilnya pun Tampilnya Seperti itu Hasil pembagian normal Seperti ini Perhatikan Oke Ada yang 1 Ada yang 1,488 Seterusnya Ada yang kemadumakan Seterusnya Ada 4,1 Seterusnya Dan seterusnya Nah Dari hasil bagian normal itu Ternyata ada yang bulat Ada yang pecah Ada desimalnya gitu ya Nah Saya Bermaksud Mengambil Saya Bermaksud Mengambil Mengambil Yang bulatnya saja Jadi Jadi pada kolom Pada kolom Hasil bagian normal Ya Pada kolom Hasil bagian normal Disini Angkanya ada yang bulat Ada yang desimal Pecah maksudnya Oke Banyak sekali Saya Bermaksud Dari kolom ini Akan saya Ambil Angka bulatnya saja Oke Dari kolom Hasil bagian normal Saya akan Mengambil Angka bulatnya saja Tolong diingat Saya tidak sedang membahas Pembulatan Jadi Saya akan Ambil Angka bulatnya saja Saya letakkan di kolom Hasil bagi bulat Saya taruh disitu Anda lihat Sama dengan INT kurung buka Rumusnya INT kurung buka Lalu saya sorot Keselnya Di sebelahnya Sampingnya Baris yang sama Kurung tutup Sudah selesai Cuma gitu saja Anda lihat disini INT kurung buka Number Angkanya berapa Yang mau di INT Jadi INT itu tujuannya Mendapatkan Atau memperoleh Angka bulat Memperoleh Angka bulat Oke Saya sorot Kesini Saya kurung tutup Maka di kolom Ini nanti Tidak mungkin Ada angka Yang tidak Bulat Pasti Bulat Dan karena ini Bukan pembulatan Maka dia mengabaikan Desimal Berapapun desimalnya Angka 1 Kalau di INT Jadi 1 Sudah bulat Angka 1,48 Di INT Jadi 1 Bukan jadi 2 Ini bukan pembulatan Bahkan 1,9 Itu loh 1,92 96 Blah Blah Saya INT Menjadi 1 Ingat ya INT bukan pembulatan Tapi Ngambil angka bulatnya aja INT adalah Ngambil angka bulatnya saja Mengambil Bilangan bulat Dari suatu data angka Ingat-ingat INT Mengambil Angka bulat Ya Mengambil bilangan bulat Dari suatu data angka Ini Bulatnya saja Jadinya Jadinya Ini Nah Ingat-ingat itu Tujuannya untuk Mengambil bilangan bulatnya saja Dari suatu data angka Hasilnya jadi seperti ini Jadi 4,1 Kalau di INT Jadinya 4 Begitu ya Itu Oke Berikutnya angka sisa Di sini jangan sampai Anda rancu Angka sisa di sini Takut saya adalah begini Hasil bagi normal adalah ini Kalau saya INT Hasilnya ini Maka sisanya berapa ini Ya ini kan gak ada sisa kan pas 9 Bagi 9 Kan pas Tidak ada sisa 13,4 Bagi 9 Hasilnya ini Ketika kita ambil bulatnya saja Hasilnya ini Sisanya berapa Jangan-jangan Anda ngetik begini Padahal bukan Inilah yang dimaksud Hati-hati Jadi Angka sisa itu Ya Hati-hati di sini Maksudnya adalah Bilangan tersisa yang Tidak bisa dibagi 13,4 Dibagi 9 13,4 Dibagi 9 Hasilnya adalah 1, bla 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 Hasil bagi bulatnya adalah 1 Sisanya berapa Sisanya adalah 4,4 4,4 Pasti banyak yang bingung Kok bisa Angka sisa yang tidak bisa dibagi Karena gak cukup Angka sisa yang tidak bisa dibagi Karena gak cukup Kita lihat Rumusnya dan hasilnya Seperti apakah Kita lihat Sama dengan Mod Jadi ini kita mencari Angka sisa yang tidak bisa dibagi Karena gak cukup Mod Ingat Angka ada di kolom Ada di sel B5 Pembagi Ya di sini ada 2 Di dalam Function mod Ada 2 item Angka yang dibagi Sama pembaginya Titik koma Pembaginya adalah ini Saya absolut Saya kurung tutup Anda lihat hasilnya 0 Jadi maksudnya adalah Angka yaitu 9 Pembagi yaitu 9 9 dibagi 9 Hasilnya 1 Ada sisa gak? Gak ada Berarti 0 Berikutnya Di baris kedua Anda lihat Nah 4,4 Dari mana itu? 13,4 Bagi 9 Berapa? 2 gak cukup 13 bagi 4 13,4 Bagi 9 Ya mek 1 Cukupnya 1 Sisanya berapa? 4,4 Maksudnya adalah Angka sisa Angka sisa yang gak bisa Dibagi sama 9 Kenapa gak bisa? Gak cukup 4,4 Bagi 9 Gak cukup Itulah maksudnya Angka sisa disini Atau Function Mode Anda analisa jawabannya ini Oke Anda analisa itu Sisa Maksudnya adalah Angka sisa Saya singkat-singkat Silahkan Dianalisa sendiri Disitu Nanti akan saya tunjukkan lagi Untuk perjelas Apa itu Ent dan Mode Jadi Anda lihat disini Hasilnya ini 0 Ini 4,4 Ini 2 Ini 1 Jadi Angka sisa itu Bukan diambil dari sini Karena ini 1,48 Diambil bulatnya itu 1 Maka sisanya 0,4889 Bukan begitu Gitu loh Yang dibawahnya sisanya 0,222 Bukan begitu Maksudnya Angka sisa Saya keluarkan Saya tambahkan Pakai mode adalah Angka yang tidak bisa dibagi Karena gak cukup Gitu Maksudnya Gitu ya Karena gak cukup Gak bisa dibagi Karena gak cukup Jadi Menjadi Oleh karena itu Dia menjadi Angka Sisa Ya Nah Untuk memperjelas Apa itu Ent dan Mode Seperti ini Contoh Untuk memperjelasnya Nah Ada siapa ya Bang Toyib Waduh Toyib Ini Masih muda Toyib itu Seorang kakak Seorang kakak Yang memiliki 4 orang adik Toyib Toyib adalah seorang kakak Yang memiliki 4 orang adik Dia sangat adil Terhadap adik-adiknya Toyib ini Pagi-pagi Pergi ke pasar Toyib Pagi-pagi Pergi ke pasar Membeli 14 Telur Ayam Mentah Membeli 14 Telur Ayam Mentah Adiknya Ada 4 Dia pergi Ke pasar Membeli 14 Telur Ayam Mentah Sampai rumah Telur itu Tidak dimasak Sama Toyib Sampai rumah Telur itu Langsung Dibagikan Kepada 4 orang adiknya Karena Toyib Orang yang adil Maka Maka Setiap adiknya Akan Memperoleh Ingat ingat Maka Setiap adiknya Akan Memperoleh Jawaban Anda Kemungkinan besar adalah 3,5 Butir telur Ayam Itu jawaban Yang kira-kira Terintas di pikiran Anda Dari mana 3,5 Duh kan gini Jumlah telur ayamnya Berapa Dibagi dengan Jumlah adiknya Kita langsungkan Aja ya Jumlah telur ayamnya Dibagi dengan Jumlah adiknya Itulah yang terlintas Di benak Anda Oke Saya tidak menyalahkan Itu yang terlintas Karena dia orang yang adil Ya Tetapi Saya di awal Sudah bilang Tidak ada Bahwasannya Telur ayam yang dibeli oleh Toyib Adalah telur ayam mentah Bagaimana dia Bisa membagi telur ayam mentah Menjadi Dua bagian Tidak bisa kan Sehebat apa dia Pakai ilmu apa Toyib Bisa membagi telur ayam mentah Dibuka aja Biar kok Berantakan Disini kita mulai memainkan Pikiran dan logika Anda Tapi kami belum main dari tadi Yang tadi mikir Yang tadi ya Tadi mikir jawabnya 3,5 Berarti logika Anda Belum jalan Karena saya katakan Ini di awal Bahwasannya Telur ayamnya Mentah Anda Terlewatkan Oke Nah Terus gimana Sekali lagi Harusnya 3,5 Ya Apabila Telur ayamnya itu mateng Bisa Karena mentah Akhirnya 3,5 Kenapa Bagaimana Mbak Biu Tentang Mbak Busa Dibagi Mbak Busa Dibagi Akhirnya Akhirnya Setiap adik Dari Toyib Itu Benar adalah Setiap adiknya Dapat 3 butir Telur ayam mentah Tau langi Setiap adiknya Jadi Toyib itu memberi 3 butir ayam mentah Kepada setiap adiknya 3 butir ayam mentah Kepada setiap adiknya Oke ya Untuk mendapatkan ini Anda menggunakan INT Terus Kalau sudah Jadi Toyib ini memberikan 3 butir ayam mentah Kepada setiap adiknya Lalu Apakah Telurnya Telur ayamnya itu habis Tidak Sisa Sisanya berapa Sisanya adalah 2 Dari mana itu Anda lihat Toyib memberikan 3 butir Telur ayam mentah Kepada setiap adiknya 3 butir Adiknya ada 4 Berarti kan 3 kali 4 12 Padahal telurnya berapa 14 Yang dibagi kepada adiknya Adalah 12 Maka Sisa telurnya Toyib Adalah 2 Dari manakah 2 itu Kalau pakai rumus Itu pakai Mod Jadi Telurnya Toyib Eh telurnya Toyib Telur ayamnya Toyib Hati-hati ya Telur ayamnya Telur ayamnya Toyib Di mod Hati-hati yang bacanya Jangan di mod Bahaya Telur ayamnya Toyib Di mod Sama adiknya Kan gitu ya 14 telur ayamnya Yang nge-mod 4 Hasilnya adalah 2 Kembali ke tadi Jadi mod itu Menghasilkan Angka sisa Yang tidak bisa Dibagi Dengan telur ayam Mentah Anda tidak bisa pola Tidak bisa apa-apa Mentah Mau bagi gimana Mentah Itulah hasilnya mod Anda lihat Bukan 0,5 Jadi jawabannya Bukan 0,5 Kan jawabannya Bukan Tapi 2 Makanya saya bilang Mod itu Bukan mengambil Sisa hasil bagi Itu keterangan yang salah Kalau mod Tujuannya untuk Mengambil Sisa hasil bagi Salah Bukan hasil baginya Belum dibagi dia Bukan sisa hasil bagi Tapi angka sisa Yang tidak bisa dibagi Karena gak cukup Karek 2 telurnya Adiknya 4 Dibagi piacara nih Gak cukup Itulah sisa Jadi Anda lihat disini Ini 3,5 Merupakan Pembagian normal Seperti ini Ya Yang 3,5 Yang 3 Hasil INT Mendapatkan Hasil bagi yang Bulat Mendapatkan Hasil yang Bulat Ya Hasil bagi yang Bulat Pakai INT Dan mendapatkan Angka sisa yang Tidak bisa dibagi Pakai mod Nah Di dalam INT khususnya Ini Adalah Data angka Mendapatkan Bilangan bulat Mendapatkan Angka bulat Dari suatu data angka Nah E17 itu Boleh Mau isi dengan rumus loh Boleh Anda bikin 2 Ditambah 0 Dikurangi 7 Dikalikan 4 Dibagi Terserah Yang penting Endingnya data angka Bukan label Gitu loh Jadi Di dalam sini Anda kan disini Mau ngambil Mengambil Hasil bulatnya Dari Pembagian yang ini Boleh gitu Tok Boleh juga Mau ketik begini Asal-usulnya Rumus itu adalah 14 Tak bagi 4 Boleh Ingat-ingat ya Di dalam INT itu Cuman ada Satu Item Perhatikan Yaitu Data Angka Tapi di dalam Rumus Mod Tadi disini Di dalam Rumus Mod Itu ada 2 Item Ada 2 Item Ingat-ingat Dimana Setiap Item Di dalam Sebuah Function Pemisahnya Pasti Nek gak Titik koma Ya koma G enek Pemisah garing Pemisah minus Tidak ada Ingat Di dalam Function Itu kalau ada Beberapa Item Pemisahnya Pasti Ingat Ada 3 Item Pemisahnya Apa Titik koma Indonesia Language Ingat Look up Look up Look up Pemisahnya Apa Ada 4 Item Titik koma Con If Misalnya Titik koma Jadi Hati-hati Anda Di dalam Rumus INT Itu cuma ada Satu Item Ingat-ingat Itu data Angka Boleh Angka Secara Langsung Boleh Boleh Angka Yang Dari Rumus Seperti Ini Boleh Silahkan Ingat-ingat Itu ya Nah Itulah Fungsinya INT Dan Mod Jadi INT Itu adalah Mendapatkan Hasil bagian Bulat Seserah Kalimannya Yang jelas Seperti itu Penterjemahannya Keterangannya Penjelasan Seperti tadi Memperoleh Angka Bulat Atau Memperoleh Ngambil Mendapatkan Bilangan Bulat Dari Data Angka Boleh Mengambil Hasil Bagi Bulat Bulat Saja Boleh Nek Dibagi Langsung Itu 3,5 Nek Dibagi Langsung Saya Pengen Mengambil Hasil Bagi Bulat Saja Sama Mengambil Hasil Bagi Bulat Saja Anda Lihat Saya Pengen Ngambil Hasil Baginya Ini Tadi Kita Kan Sama Kalimat Mu Hati Hati Mengambil Hasil Bagi Bulat Saja Boleh Pakai INT Jadi Di sini Kalau Yang INT Boleh Dengan Kata Kata Begini Mengambil Hasil Bagi Bulat Saja Tolong Dikengat Saya Tidak Pernah Bahas Pembulatan Mengambil Hasil Bagi Yang Bulat Saja Yang Bulat Saja Yang Tidak Bulat Tidak Mau Tau Diabaikan Sedangkan Mod Adalah Mengambil Angka Sisa Yang Tidak Bisa Dibagi Nah Keterangannya Seperti Itu Antara INT Dan Mod Dibahami Baik Baik Jadi Contohnya Nanti Dibahami Lagi Berikutnya Setelah Itu Berikutnya Saya Bahas Untuk Round Roundup Dan Rounddown Di Sintak Rumusnya Sama Bentuk Rumusnya Sama Itemnya Sama Perlakuan Rumusnya Sama Bedanya Adalah Kalau Round Pembulatan Bisa Naik Bisa Turun Maksudnya Gini Kalau Saya Punya Angka 4,5 Tak Bulatkan Pakai Round Hasilnya 5 Oke 2,7 2,7 Tak Bulatkan Pakai Round Hasilnya 3 Kalau 2,1 Tak Bulatkan Hasilnya 2 Pembulatannya Bisa Naik Bisa Turun Tergantung Angkanya Tapi Kalau Round Pembulatannya Dijamin Pasti Naik 2,1 2,2 2,5 2,8 Bulatkan Jadinya 3 Pasti Tapi Kalau Round Down Ini Lapanya Round Up Round Down Itu Walaupun Angkanya 2,9 2,5 2,8 2,7 Round Down Anda Lakukan Round Down Jadinya 2 Tidak Peduli Berapa Desimanya Jadi Round Up Itu Pembulatan Naik Tidak Peduli Berapa Desimanya Kalau Round Down Pembulatan Turun Tidak Peduli Berapa Desimanya Contoh Saya Contohkan Yang Round Pembulatan Bisa Naik Bisa Turun Oke Pembulatan Itu Jelas Tujuannya Untuk Menampilkan Dengan Lebih Sederhana Kalau Anda Punya Angka 3 Digit Desimal Buat Bulatkan Jadi 5 Digit Desimal Anda Berarti Tidak Mengerti Apa Itu Pembulatan Anda Punya Angka 3 Digit Desimal Bulatkan Jadi 1 Digit Desimal Itu Pembulatan Berarti Anda Paham Apa Itu Pembulatan Dibuat Tampilan Lebih Sederhana 3 Digit Desimal Dibulatkan Jadi 1 Digit Desimal Itu Contoh Pembulatan Seperti Itu Sederhana Nah Sekarang Kita Lihat Saya Punya Gaji Kotor Gaji Kotor Disini Nilainya Macem Intinya Dari Gaji Kotor Ini Disitu Ada Sampai 3 Digit Desimal Contoh Yang pertama 250 510 Koma 589 Jadi Disini Pada Gaji Kotor Ini Itu Ada 3 Digit Desimal Otomatis Perusahaan Kesulitan Kalau Gaji Dengan Nilai Seperti Itu Maka Misalkan Gaji Kotor Ini Akan Saya Bulatkan Dengan Akan Saya Bulatkan Pakai Ron Yang Jelas Pakai Ron Di Disit Ini Saya Bahas Ron Akan Saya Bulatkan Dengan Menghilangkan Desimal Menghilangkan Desimal Tidak Ada Digit Desimal Perhatikan Rumusnya Di C5 Sama Dengan Ron Kurung Buka Datanya Saya Sorot Kemudian Titik Koma Pembulatannya Bagaimana Ingat Menghilangkan Digit Desimal Tanpa Desimal Tidak Ada Desimal Tidak Ada Digit Desimal Berarti Nul Gitu Ya Saya Enter Inilah Hasilnya Sehingga Saya Pastikan Di kolom Tanpa Desimal Ini Di kolom C Ini Tidak Akan Ada Gaji Tidak Akan Ada Gaji Yang Nilainya Desimal Anda Lihat Di belakangnya Tanda Desimal Di belakangnya Tanda Koma Itu Angkanya Nol Semua Tidak Ada Angka Satu Dua Dan Seterusnya Kemudian Anda Lihat Setelah Disini Kolom Tanpa Desimal Setelah Disini Saya Bulatkan Seperti Ini Kondisinya Seperti Ini Di kolom Ini Sampai Kiamat Pun Saya Jamin Tidak Akan Ada Digit Desimal Karena Di kolom Ini Saya Menentukan Anda Lihat Saya Round Saya Tentukan Tidak Ada Digit Desimal Maka Saya Jamin Di kolom Ini Tidak Akan Ada Digit Desimal Rumusnya Jelas Oleh Karena Itu Di kolom Ini Boleh Anda Buang Desimalnya Karena Jelas Tapi Kalau Kolom Gaji Kotor Mau Buang Desimalnya Jangan Karena Kolom Gaji Kotor Anda Lihat Disitu Itu Gaji Asli Ada Tiga Digit Desimal Sampai Mengkurangi Gini Anda Salah Gitu Di kolom Gaji Kotor Itu Ternyata Setelah Dilakukan Pengolahan Data Data Gaji Ternyata Disitu Sampai Makan Tempat Tiga Digit Desimal Ya Sudah Bikin Gini Tampilannya Tapi Dengan Kolom Tanpa Desimal Tidak Kenapa Uang Jelas Kok Saya Bulatkan Maka Boleh Anda Menghilangkan Digit Desimal Pakai Ini Yang Benar Itu Ya Bukan Dengan Cara Begini Salah Anda Hati Hati Disitu Yang Benar Adalah Dengan Cara Round Dengan Cara Round Dibulatkan Dulu Seperti Contohnya Tadi Ini Dibulatkan Dulu Kan Tadi Nah Kemudian Disini Kan Setelah Dibulatkan Jelas Pembulatan Saya Disini Adalah Menghilangkan Digit Desimal Maka Ini Saya Hilangkan Aja Buat Apa Tampil Begitu Turun Anda Lihat Aja Yang Pertama Pembulatannya Naik Yang Kedua Pembulatannya Turun Yang Ketiga Pembulatannya Turun Yang Keempat Turun Juga Yang Kelima Pembulatannya Turun Ini Turun Semua Ini Turun Yang Naik Cuma Di Atas Pembulatannya Naik Ini Round Bisa Naik Bisa Turun Oke Berikutnya Akan Saya Bulatkan Gaji Kotor Ini Kalau Tadi Tanpa Desimal Sekarang Dari Tiga Digit Desimal Akan Saya Bulatkan Jadi Satu Digit Desimal Perhatikan Caranya Round Kurung Buka Saya Sorot Titik Komah Satu Satu Digit Desimal Maka Satu Jadinya Seperti Ini Sehingga Perhatikan Saya Membulatkannya Satu Digit Desimal Saya Pastikan Desimal Cuma Satu Digit Maka Tak Ginikan Aja Ini Kan Saya Kebetulan Terbiasa Pake Format Ini Komah Style Gak Perlu Saya Sebanyak Desimal Cukup Satu Aja Kamu Jelas Kok Yang Ketiga Yaitu Tadi Pertama Dibulatkan Tanpa Desimal Dibulatkan Dengan Menghilangkan Desimal Tanpa Desimal Maka Komanya Nol Di Belakang Kalau Satu Digit Desimal Maka Komanya Koma Satu Coba Saya Urut Lagi Perhatikan Saya Urut Anda Coba Analisa Kalimat Saya Apabila Saya Membulatkan Membulatkan Menjadi Tiga Digit Desimal Maka Belakang Komanya Tiga Apabila Saya Membulatkan Sampai Dua Digit Desimal Maka Komanya Dua Tolong Anda Analisa Sendiri Apabila Saya Belatkan Sampai Satu Digit Desimal Maka Begini Koma Satu Apabila Saya Belatkan Dengan Menghilangkan Desimal Maka Begini Apabila Saya Buatkan Sampai Nol Tidak Ada Digit Desimal Kalimat Lainnya Adalah Nelainya Terkecil Satuan Tidak Ada Digit Desimal Koma Nol Menghilangkan Desimal Tidak Ada Digit Desimal Maka Nelainya Terkecil Adalah Satuan Mungkin Gaji Lingkung Ini Buninya 250 515 Satuannya Kan 5 Jadi Nilai terkecilnya Sampai Satuan Sampai Nilai terkecilnya Satuan 3 2 1 0 Perhatikan Tadi ya Saya masukkan Di belakang itu 3 2 1 0 Sekarang Min 1 Tolong Diurut Kalau 3 Digit Desimal Koma 3 2 Digit Desimal Koma 2 1 Digit Desimal Koma 1 0 Tanpa Digit Desimal Min 1 Puluhan Min 2 Ratusan Min 3 Ribuan Inilah Pembulatan Yang sering Dipakai Orang Untuk Menghitung Pajak Pembulatannya Adalah Ribuan Gitu ya Paham ya Jadi disitu Jadi disini Anda lihat Terkecil ratusan Maksudnya adalah Tidak mungkin ada nilai puluhan maupun satuan Nilai terkecil ratusan Jadi nanti Gaji kotor itu ya Terkecilnya adalah Ratusan Seratus katakanlah Nah ini Min 2 Nah ini ya Min 2 Untuk ratusan Puluhan min 1 Ratusan min 2 Ribuan min 3 Jadi disini Anda lihat Akan saya buang Desimalnya Saya buang Desimalnya Nah Anda lihat Adakah Angka 10 Tidak ada Angka 5 Tidak ada Adanya 100 105 Minimal 100 Itulah contohnya Tanpa Desimal Koma 0 Satu digit Desimal Koma 1 Terkecil Ratusan Adalah Koma min 2 Nah Cara-cara itu berlaku juga Untuk round up Bedanya kalau tadi adalah Pembulatan Bisa naik Bisa turun Kalau round up Pasti naik Anda lihat Langsung saya rumuskan sama ya Kita lihat Round up Jadi itu rumusnya Gaji kotor Tanpa desimal Koma 0 Koma 0 Tak buang langsung Karena jelas-jelas Koma 0 kan Saya copy Saya buang ininya Satu digit Desimal Round up Kurang buka Koma 1 Karena satu Digit Desimal Seperti itu Saya copy dulu Lalu saya buang Desimalnya Tak sisakan Satu Yang terakhir Terkecil Round up Terkecil Ratusan Ini Titik koma Min 2 Sekali lagi Min 2 Ratusan Sehingga saya buang aja Tempat untuk Digit Desimal Anda lihat Pembulatannya Pasti naik Perhatikan 250.511 175.151 rupiah 350.731 rupiah Pembulatannya Semua naik Tidak peduli Berapa desimalnya Itu ya Itu round up Kalau round down Pembulatannya Pasti Turun Oke Jadi kayak lagi Round up Round down Ini saya gunakan Contoh yang sama Kolom-kolomnya Anda lihat Kolom-kolomnya Sama Bedanya Hasilnya Karena Kalau round naik Turun Round up Itu pasti naik Round down Pasti turun Jadi kolom-kolomnya Sama Tanpa desimal Tanpa desimal Kan ya gini aja Round down Kurang buka Tak sorot Data Gaji kotornya Titik koma Tanpa desimal Nol Sudah selesai Tapi ini roundnya Down Jadi pembulatannya Dijamin Menurun Pembulatan menurun Satu digit desimal Round Down Kurang buka Tak sorot Satu digit desimal Koma satu Gitu aja Simple Dan Tak buang Tak buang desimalnya Tak sisakan satu Yang terakhir adalah Terkecil ratusan Pembulatan sampai ratusan Round Down Kurang buka Saya sorot gaji kotornya Titik koma Min dua Ratusan Anda lihat disitu Semua pembulatannya Dijamin Menurun Berapapun desimalnya Pasti menurun Ini contohnya Gitu ya Ini ada ganti silahkan Misalkan diganti Bukan 4, 5, 2 Ini 9, 9 Misalkan 9, 9 Yang gak Yang gak ngefek Gitu ya Gak ngefek disini Berapapun itu Karena pembulatannya menurun Pembulatan menurun Round down Pasti menurun Round up Pasti naik Oke Mod INT Round Ini rumusnya disini Kita ketik aja dulu disini Yang kolom pertama ya Yang kolom pertama adalah ini Saya tampilkan disini aja Bukan saya ketik Ketik terlalu capek Lama Saya tampilkan disitu Kemudian Saya tengahkan aja Ini ya Kemudian yang ini Rumusnya ada disini Nah itu sudah tampil Yang terakhir Adalah ini Terkecilnya ratusan Rumusnya Ada disini Nah itu ya Nah itu rumusnya untuk Tanpa desimal Untuk 1 digit desimal Dan untuk terkecil Ratusan Rumusnya adalah itu Dimenggap juga dengan yang round up Sama ya Bedanya kalau round up Tinggal ini tambahin up Up, up, up gitu Round down juga begitu Tinggal ditambahin Round, down, down, down Tambahin gitu aja Gitu ya Sama persis Oke Sekarang kalau sudah Sudah saya rasa Yang terakhir adalah Contoh masuk ke suatu Sedikit ya Masuk sedikit lah Untuk contoh Penerapan Nah Terbayangkah saya mau ngapain disini Saya bukan mau ngeramal loh ya Saya bukan mau meramal anda Ini gak ada hubungan dengan ramal-meramal Gak ada hubungan dengan feng shui Gak ada hubungan dengan klenik Atau apapun itu Gak ada Hari Hari pasaran Tanggal Sering anda menjumpai Orang tua biasanya Tanggal lahirnya berapa Tanggal lahirnya apa Ini Wow Gitu ya Jadi wetonnya adalah Anu ya Senenpaheng ya Oh Sakmene gitu ya Oh nilainya sekian Kemudian Diasumsikan lah nilai itu Suksesnya gampang Sulit-sulit-sulit Dapat kerja Itu gak tau Masalah itu saya gak tau Yang jelas Untuk mengetahui hari dan pasaran Itu bukan klenik Itu bukan hal mistis Bukan Itu ada sistemnya Excel itu Nek Sistemnya jelas Dia bisa Jadi untuk mengetahui hari sama pasaran Dari suatu tanggal lahir Itu hal yang normal loh Yang bisa kita lakukan Gak perlu pakai primbon Gak perlu mendatangkan kakek nenek kamu Gak perlu Saya pun bisa Gitu ya Mengetahui hari sama pasaran Termasuk masalah nilainya Nah Nilai hari sama pasaran Cuma anda jangan tanya ke saya Ini nilainya kok sembilan kenapa Waduh saya juga gak tau Saya dapatkan ini dari internet gitu aja Tapi yang jelas Sistem ini patent Gak kemudian Si A bilang sabtu sembilan Kalau si B Itu sabtunya itu delapan Nanti orang dari daerah lain bilang Sabtu itu tujuh Enggak Semua orang di dunia sepakat Ini ya Terutama orang Indonesia Jadi inilah tabelnya Kalau sabtu itu nilainya sembilan Minggu nilainya lima Senin itu empat Ini sekali lagi Ini saya dapatkan Yang saya blog ini ya Yang saya blog ini Itu saya dapatkan dari internet Dan semua memang seperti itu Kalau masalah nilai abaikan aja lah Sementing itu ada gitu aja Tapi disini Ini ada dasarnya Kode itu ada dasarnya Dasarnya dari apa itu? Dari pembagian Pembagian Tadi masih ingat bahwasannya Angka sembilan Dibagi sembilan Sisanya adalah nol Angka sembilan Dibagi sembilan Pas Sisanya ada? Enggak ada? Nol Jadi itu Hubungannya dengan itu Oke Gini aja Langsung aja Disini saya akan membuat Ya Disini saya akan membuat Sebuah Tabel Untuk mengetahui Nama hari Dan pasaran Tabel Untuk mengetahui Nama hari dan pasaran Dari suatu tanggal Tanggal lahir Boleh atau apapun itu Boleh Sengaja saya masukkan Tanggal 17 Agustus Tahun 45 Karena saya tahu Tanggal proklamasi Adalah hari Jumat Nanti Anda bisa praktekan Ketanggal lahir Anda Masing-masing Untuk membuktikan itu Saya tahu ini hari Jumat Oke Untuk mengetahui Hari dan pasaran Kuncinya simple Cukup punya kode Kan gak ada kode disini Gak ada kode Kosong kodenya Lihat terus Untuk mengetahui Nama hari dan pasaran Atau seakan nilainya 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 pasaran Kuncinya adalah kode Lihat terus Ini kan gak ada kode Dari mana kodenya Kode itu Merupakan Angka sisa Angka sisa Dari pembagian tanggal Lupa Bahwa tanggal itu Kalau tak format general Hasilnya adalah Angka Lupa Itu adalah angka Sebenarnya Tapi saya format D 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 Seserah pokoknya DMG itu Tak format tanggal Sehingga jadinya tampilannya tanggal Sebenarnya dia adalah angka Nah Untuk Mengeluarkan kode Supaya nanti Kita bisa menampilkan Apa nama harinya Apa nama pasarannya Maka Kode itu kita keluarkan Dengan rumus seperti ini Kode Saya bahas untuk yang hari dulu Perhatikan Selatakan di sel C3 Untuk mengeluarkan kode dari hari Adalah Sama dengan Ingat Saya membutuhkan Angka sisa Mod Berarti dari suatu pembagian Mana pembagi Mana angka yang dibagi Ini Tanggal lahir Yaitu B3 Titik koma pembaginya Adalah 7 Apa itu 7 Jumlah Hari Ada 7 Kurung tutup Enter Loh Hasilnya kok begini Hasilnya harusnya Angka Apabila menemui kasus seperti ini Jangan serta-merta Anda memfonis Oh rumusnya salah Dilihat dulu Tolong dilihat dulu Coba Saya format general Anda lihat Loh Bener kan ternyata Hasilnya adalah 6 Saya copy Nah Sekarang Saya bisa mengetahui Apa harinya Berapa nilainya Sekarang yang pasaran Kode untuk pasaran Sel Tak taruh Sel F3 Sel F3 Sama dengan Mod kurung buka Pembagian Sisa Angka sisa Dari pembagian Tanggal lahir Titik koma Pembagiannya adalah 5 Kenapa 5? Karena ada 5 pasaran 5 pasaran Oke ya Saya kurung tutup Sama ini kasusnya Saya rupanya ke general Nah jadinya begini Saya copy Nah selesai Sekarang saya bisa mengetahui Harinya apa Tapi kalau pakai rumus gimana? Anda lihat Tan tabel bentuknya Kolom 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 Ini kuncinya Ini kunci tabelnya Wah pakai Vlookup berarti itu Gitu ya Taruh di sini Taruh di sel D3 Sama dengan Vlookup Kurung buka Lookup value-nya apa? Ini kuncinya Titik koma Saya sorot ring tabelnya Mulai 0 Saya sorot sampai sini Oke ya Kemudian setelah disorot Mulai angka 0 Mulai angka 0 Sampai sini saya sorot Lalu saya absolut Jangan lupa itu Nah Nama hari kolom keberapa? Kolom kedua Ring lookup-nya pakai apa? False Kenapa? Karena kode hari di sini Pasti terdaftar di sini Kak Mungkin gak? Oke Oke ya False Saya enter Nah Jumat Dan seterusnya Inilah contohnya Oke Simple ya Nah kalau Anda mau keluarkan nilai hari Tinggal gampang Ini kolom kedua Ini kolom keberapa? Ketiga Ya wes Keluarkan aja Saya copy di sini Kolom keberapa? Tiga Selesai Jadi kan? Nah Lookup-nya Lookup-nya Sudah Nah gitu aja Demikian juga dengan nilainya Kalau Pasaran itu Nama pasaran kolom keempat Maka nilai untuk pasaran Kolom kelima Kolom kelima Nah ini Sudah Nah Gitu kan ya Tinggal total nilainya berapa? Ini bikin perimbun ya Bikin perimbun Sama dengan nilai hari Ditambah nilai pasaran Nah selesai Nah selesai sampai disini Kalau saya Oke Cukup untuk materi Ini saya rasa Selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!